Halo semuanya, hari ini saya masak sop kerang darah Untuk memasak sop kerang darah ini tidak membutuhkan keahlian khusus Dan juga bumbunya sangat simpel sekali Bumbu sop kerang darah yang saya masak ini ada bawang putih, daun sop, daun bawang, dan juga cabai merah yang dirajang Setelah air yang di dalam kuali mendidih, langsung masukkan bumbu yang tadi ya Dilanjutkan dengan memasukkan kerang darah yang sudah dicuci bersih Masak sop kerang darah ini jangan terlalu lama Karena nanti dagingnya tidak enak, alias liat atau alot Nah, sop kerang darah siap disantang Wassalam